Alhamdulillah cinta Allah dan cinta Rasulullah itu satu paket Gak boleh kita cinta Allah, Rasulullah diambilkan Makanya kita dari Mas'il Haram kemudian ke Madinah Orang dulu kalau haji itu gak ada, namanya Oh arba'in kan bida'a, pakai arba'in ngapain gak ada Dia gak paham siapa yang mengajarkan adanya haji Siapa yang mengajarkan terhadap yang namanya sholat Kita kesini memang arba'in gak ada hadisnya Tapi itu kan upaya ulama Supaya kita ini menjadi orang-orang yang dekatkan Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian Dari pelataran Masjid Nabawi MNR Kanada Mengucapkan selamat bersua kembali Di kamera MNR Kanada ini Hari ini merupakan hari terakhir Untuk sementara ini Bagi para jemaah sejumlah 8 orang yang saya pandu kali ini Karena insya Allah nanti siang Mereka akan bergeser ke kota Jeddah Untuk selanjutnya meneruskan penerbangan ke tanah air Mudah-mudahan seluruh mereka Secara khusus Sejumlah 8 orang ini Segera Bisa kembali lagi Ketempat yang suci ini Untuk berziarah kembali Keharibaan baginda Rasulullah S.A.W Dan untuk melaksanakan ibadah umrah Dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini Mudah-mudahan Allah S.W Memberikan kesempatan Dan peluang dengan segera Untuk melaksanakan ibadah umrah Dan ziarah Rasulullah Dan Bapak Ibu Rekan-rekan sekalian kali ini Karena ini merupakan penghujung pertemuan Di hari ini Di kota Madinah Di Masjid Nabawi Maka oleh sebab itu Ustaz kita Profesor Dr. Haji Muhammad Karena Memberikan suguhan kajian Di Pagi ini Setelah melaksanakan solat subuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah 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 Tapi surah Al-Fatihah 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 Allah yang maha kaya Allah yang maha memberikan kekayaan Kalau kita saat ini Berkuasa Kita pun bukan milik kita Tapi milik Allah Al-Malik Yang maha memberikan kekuasaan Maka kalau kita ditanya Apa sebenarnya milik kita Jawabnya Tidak ada Kita tidak punya apa-apa Karena Allah menyampaikan Lahu maafis samawati wa maafil ad Semuanya milik Allah Yang ada di langut Semua yang ada di dunia Itu milik Allah Kita pun hadir disini Di masjid negawih Itu bukan karena maunya kita Tapi maunya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita kemudian menyambutnya Dengan kita gedaptung kita Dengan kita gembira Dengan kita semangat Yang kemudian kita hadir disini Makanya kemudian orang-orang Yang melaksanakan ibadah haji Melaksanakan ibadah umrah Itu selalu diajarkan untuk Mengucapkan Dengan kalimat Kita penuhi panggilan Allah Aku penuhi panggilan Allah Sebab itulah Ketika kita memenuhi panggilan Allah La syarikalah Jangan musyrik Jangan menduakan Hanya Allah satu-satunya Dan kemudian kita bersyukur Sesungguhnya Ujian milik Allah Ni'mat milik Allah Kekuasaan milik Allah Semuanya milik Allah Dan Allah menyampaikan Di dalam kalimatnya Yang tertuang dalam hal Al-Quran Ba'ainama tu'allu Fasama wajib Allah Kemana pun kau pergi Kemana kau menghadap Disitulah wajah Allah Maksudnya bukan wajah Secara fisik yang kita bayangkan Melihat mahluk Tapi tentang kekuasaan Allah Apapun Sebab itulah betapa bahagia dan gembiranya kita Ketika kita ini Bergerak Ketika kita beraktifitas Ketika kita melakukan segala sesuatu Semuanya memang atasnamakan Allah Itulah yang disebutkan Ibadah Ibadah yang diterima Ini kata Allah Tidak ada ibadah yang diterima Walaupun mungkin kelihatannya sepele Tapi kalau kita serahkan atas nama Allah Itu yang diterima Wama umiru ila liakbutullah Mukhlisina lakitina munafah Allah tidak pernah memerintahkan Seorang hamba untuk beribadah Kecuali hanya didasari dengan Karena Allah Makanya seringkali saya berulang-ulang Menyampaikan ketika kita ibadah Yang didasari dengan lillah Tidak ada tuh yang namanya lelah Tidak ada Lelah itu ketika kita kurang lillahnya Kurang cintanya Suktinya apa? Eh kita sholat dulu Aduh beriang Eh kita tawap dulu Kenapain? Nyari emas Semangat Kenapa? Karena ada sesuatu yang Kelihatan Karena kalau akhirat itu Haji Gitu Aduh ngapain umroh Mahal Mendingan juga beli motor Aduh ngapain haji Ngantrinya lama Sudah ngantri lama Bayarnya ratusan juta lagi Sudah bayar ratusan juta Sampai di Mekah Lari-lari Tenggorokan serak Badan pegel Kaki lemes Sakit Ya kan? Sudah semuanya itu Dan akhirnya Begitu kita cerita ke yang lain Aduh Capai dah Nah udah Oleh Allah langsung di close Ya Langsung ditutup Kalau Allah sudah Meng close kita nih Kata Allah Khotamallahu Ala kulubihim Wa ala samtihim Wa ala abushari Isha watun Walakum adabun adi Coba bayangkan Kalau Allah sudah meng close Mentutup kita Pendengaran ditutup Penglihatan ditutup Hati ditutup Ada kenikmatan Kita yang dicari Dalam hidup ini Sebenarnya apa sih? Jawa yang dicari apa ya? Berkahan Kenapa keberkahan dicari? Supaya kita Bahagia Kenapa kita cari ini Cari itu Karena sebenarnya Tujuannya untuk bahagia Ada orang bahagia Mengumpulkan materi Menjadi debt collector Ada orang debt collector Barangan-barangan rongsok Mobil Motor Baju Apa aja Begitu meninggal Gak di bawah itu Yang di bawah itu Yang non fisik Iya kan? Itu Sama halnya Sekarang ini Kita nih ibadah Orang-orang Jam segini Enaknya ngapain Kalau jam segini Tidur Tidur itu enak Tapi secara fisik pun Ternyata Begitu tidur di pagi hari Badang demam Coba aja Badang demam Karena ternyata Memang auranya Gak bagus Kalau subuh itu Makanya kenapa Dia suruh Karena ini bergerak Suruh bergerak Kalau dulu Jaman kecil itu Kalau di kampung itu Ada namanya Nasid Ada nyanyian Bukan nyanyian Apa namanya Puji Pupujian Kalau orang Sunda Itu Orang Jawa Iya kan? Orang-orang Islam Kalau bahas Nama saya Orang-orang Islam Janganlah tidur Di waktu pagi Kenapa? Eh di waktu subuh Karena ada Neraka yang Menyala-nyala Nah kan ada sebuah Hikmah Kisah hikmah Seorang Ulang-ulang besar Namanya Seh Ahmad Mubarok Ibnul Mubarok Suatu ketika Beliau ini Melaksanakan Ibadah haji Ya seperti kita Dalam kondisi Yang untuk Menghilangkan Kepenatan Nahim Masjid Orang-orang Dia tidur-tiduran Ya kan? Kepanya ketiduran Begitu ketiduran Mimpi Percakapan Malaikat Ya Karena ini ulama Ya namanya ulama Mimpinya pun beda Kalau kita kan Kembanyakan Lagi umur Rasanya mimpi basah Ya kan? Ya Pak Menardia Oh enggak Mimpi kering ya Enggak keluar Ada mimpi kering ya Ini beda Kalau ulama itu Nah percakapannya apa Dan kata malaikat Yang satu Yang bawa ini seluruh Yang ibadah haji Enggak ada yang diterima Satu Ya kagetkan Langsung terbangun Kalau begitu termasuk Saya dong Padahal dia seorang ulama Iya Tapi ini dalam Dalam mimpinya itu Hanya ada satu Yang diterima saat itu Namanya sama Mubarak juga Hanya cari tuh Sampai kemudian Zaman itu kan belum ada Yang namanya Google Map kan Zaman itu belum ada Kalau sekarang kan nyari Gampang Gak nanya sama Ustaz Munir Cari pakai Google Map kan Orang canggih Nyeri gamis Gak ketemu Di mana nih Google Cari Wah titik ketemunya Ternyata disini Cari Ya kan Tawaf lagi Tawaf lagi Akhirnya ketemu Sehingga Dipakailah baju barunya Ya kan Jadi Bapak Ibu yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya ketemu tuh Dengan izin Allah ketemu Sebagaimana saya dulu Dengan pemilik Travel TV ini Itu malah ada mimpi Namanya Pak Ishak Prawiradilaga Sama-sama saya Suryadilaga Ini Prawiradilaga Ternyata tetangga kabupaten Ayah saya Dari Cirebon Ya Tinggal di Subang Pak Ishak Prawiradilaga Orang Sumedal Sama-sama orang Sumedal Dipertemukan malah mimpi Dan kemudian Wasilah mimpi Lalu kemudian saya berangkat Allah berkata Nggak ada yang susah Sama halnya ternyata Yang ketemu tuh Ada di Damaskus Dan Yang bernama Memubarok ini Yang dikatakan oleh Malaikat yang diterima Ibadah haji Ternyata Nggak haji Yang berangkat haji Kok bisa Oh iya Tanya-tanya Sama-tanya Menurut saya Memubarok ini Kenapa kok bisa Mendapatkan pahala Yang bagus Yang ditanya itu Saya nggak tahu Yang gerangan amalan apa Yang membuat Kau bisa Mendapatkan predikat Haji Mabrur Padahal nggak berangkat Saya nggak tahu Saya hidup Biasa saja Wah ini Tanya-tanya Tanya Rupanya Beliau ini Tukang sol sepatu Tukang sol sepatu Mengumpulkan uang Setiap hari Mungkin Seribu Dua ribu Sampai bertahun-tahun Begitu uangnya Kumpul Mau berangkat Ada tetangganya Yang kesusahan Buangnya diserahkan Semuanya Begibadahan Mudah-mudahan kita Memohon ibadah Allah Allah terima dari Amal ibadah yang kita lakukan Umrah kita Ya sholat kita Di Masjid Al-Haram Kemudian tawab kita Di Masjid Al-Haram Kemudian amal-amal kita Yang lain Termasuk kita di Masjid Nabawi Mudah-mudahan Allah Pertemukan kembali kita Di suasana Dengan Sanak Pamili Kita Jangan pernah bosan Ketika kita ada rasa cinta Maka kecintaan Akan mendorong kita Untuk mewujudkan Rasa cinta itu Maka kita pun Mahabah Kepada Rasulullah Mahabah kepada Rasulullah Supaya apa? Supaya kita menjadi Orang-orang yang Oleh Allah Diberikan Kesempatan kembali Untuk datang Di tempat ini Sehingga Kita oleh Allah Diberikan kesempatan Untuk bisa Berziarah kembali Kemagam Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan dikata Allah Di dalam ayat Al-Quran Ya Sekiranya Engkau mencintaiku Apa Sekiranya kita nih Cinta kepada Allah Maka kata Rasulullah Ikutilah Aku Ikutilah aku Maka Allah Akan memberikan Ampunan Dan kehidupan yang baik Sebab itulah Cinta Allah Dan cinta Rasulullah Itu satu paket Engkau boleh kita cinta Allah Rasulullah Diambilkan Makanya kita dari Masjid Haram Kemudian ke Madinah Orang dulu Kalau haji itu Engkau ada Namanya Arba'in kan bid'a Kita pakai Arba'in Ngapain Engkau ada Dia enggak paham Siapa yang mengajarkan Adanya Haji Siapa yang mengajarkan Terhadap yang namanya Solat Kalau bukan Rasulullah Kita ke sini Memang Arba'in Engkau ada hadithnya Tapi Itu kan upaya Ulama Supaya Kita ini Begitu orang-orang Yang tepatkan Ampunan Demikianlah Mudah-mudahan Allah itu Adana Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullahi Ta'ala Wa barakatuh Terima kasih